luar biasa sekali jadi sebuah kembagaan juga petani disini karena ada bibi gratis yang hampir tiap tahunnya itu dibagikan di masyarakat desa lakutu sendiri oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jadi hari ini teman-teman kita akan kembali berjalan door to door untuk mencari kopi jadi hari ini kembali kita akan review pembelian kopi teman-teman masih di jenis kopi arabica jadi hari ini teman-teman ada kenaikan harga dari kemarin itu di angka 100 ribu sekarang sudah 130 ribu rupiah ini harga porang sangat ketinggalan sekali dari angka 7 ribu sekarang 3 ribu rupiah jadi satu liter saja kopi itu sudah mengalahkan satu kilo porang luar biasa sekali teman-teman dan ini cukup ini teman-teman jadi untuk mempersingkat waktu juga teman-teman kita akan melangkah menuju rumah tetangga untuk ngeliter kopi atau gantan kopi atau beli kopi oke baik teman-teman setelah kita sampai di rumah teman-teman jadi hari ini kita akan kembali mencari kopinya dimana tempatnya mungkin ada di belakang atau dimana dan ikuti saja teman-teman ada berapa kalen ke atau berapa liter ke untuk hari ini hasil ngobolan kopi oke setelah kita sampai di rumahnya dan ini sudah kelahannya ini teman-teman kita mencari kemana ini yang mau jual kopi dan mungkin jauh dari sana jadi kita sebentar akan cari jadi teman-teman sambil kita mencari pembelinya kita lihat-lihat juga jenis kopinya ini jenis kopinya apa ini jadi ini Arabica teman-temannya tapi teknik apa namanya untuk menghasilkan Arabica ini itu dengan teknik sambung disini jadi dari Rabusta ke Arabica seperti itu nah jadi jenisnya seperti ini memang cukup lumayan sehat juga dan untuk penjualnya kita masih akan cari jadi setelah kita berjalan jauh akhirnya kita menemukan yang yang punya kopi nah yang mau jual kopi ini sudah ada di sini dan katanya teman-teman sebelum kita melangkah ke jual beli kita harus minum-minum dulu jadi tuan rumahnya ini sudah menyapkan minum-minum menyembuk kedatangan kami biasanya teman-teman kalau kita datang ke lahannya ini biasanya disambut berbagai acara potong kambing potong apalah potong bebe angsa lah lain-lain sebagainya teman-teman dan alhamdulillah ini sebuah kebanggaan buat saya bisa ketemu beliau dan juga teman-teman untuk lahannya sendiri disini itu dibentuk sedemikian rupa atau sedemikian desain yang dibentuk oleh Pak Marsuki ini mulai dari cara cocok tanamnya yang sangat luar biasa saya pikir dan ini sudah ada apa namanya ini Pak Marsuki blackboard whiteboard whiteboard blackboard ini black ini bor seperti itu jadi disini sambil bertani dia juga belajar baik dari sisi unsur hama ataukah unsur haranya seperti itu teman-teman dan untuk apanya lagi teman-teman untuk pembelian kopinya kita jidah dulu sebentar sekali seperti itu baik teman-teman setelah kita bincang-bincang lama-lama dan sambil menitmati cimila-cimila yang ada ya kita selanjutnya akan Oh apa namanya liter atau ukur kopi yang yang disiapkan oleh beliau jadi teman-teman Oh kopi yang kita beli hari ini masih sama jenisnya Arabica untuk jenis kopinya jenisnya sendiri teman-teman ini masih banyak eh apa namanya hijau-hijau yang kita jadi petani disini itu tidak semua petani menjual dalam bentuk cairi ini Putin jadi yang dikejar disini petani bukan rasa tapi ini nilai jualnya jadi nih Oh satu bled jadi satu bled atau satu kalian teman-teman ini Oh ukuran kalinya sendiri 20 liter ada disini dimana ya Oh ini ada disini di 20 liter teman-teman nah seperti itu kenapa kita menggunakan ember ini teman-teman supaya kita tidak capek-capek menghitung sampai 20 liter itu seperti itu selanjutnya teman-teman karena kita tidak tahu Oh ini berapa jadi kita tidak menggunakan kaleng lagi ya ya setengah balik satu oke enam liter enam liter jadi satu bled enam liter yang jadi juga pertanyaan disini teman-teman itu Oh kopinya Pak Marsuki ini cukup luar biasa juga karena bijinya sangat-sangat besar sebentar kita tanya-tanya juga teman-teman mengenai trik atau cara budidaya kopi Pak Marsuki ini apakah kita bisa kan dapatkan dari cara menanam atau dari sisi pemangkasan atau dengan cara pemumpukan atau bagaimana sehingga menghasilkan Oh kopi yang jenisnya bijinya besar seperti itu teman-teman 160.000 jadi totalnya 166.000 teman-teman dari total eh keseluruhannya satu bled enam liter nah jadi yang satu itu tidak cukup setengah balik sepuluh saat lumayan eh hidup tuh itu seratus lima puluh bang ya iya yang lima itu sepuluh saat tidak ada yang kecil ada yang kecil berarti sisa sisa berapa ya 10.000 oh iya jadi teman-teman eh eh setelah kita apa namanya abang ini mau menikmati dulu ala isap yang kemarin kita buat juga bang ya yang jadi konten dan bagaimana rasanya Pak Marsuki sangat enak sekali beda dengan secara langsung Pak Marsuki ya ini mencari nikoding mencari nikoding sebenarnya nikoding itu Pak Marsuki eh asal-usulnya dari mana dari rokok eh rokok itu menghasilkan asap dan asap itu apa yang dihasilkan rasa rasa dan nikoding berarti tetap jadi mengenai saringan itu tidak ada teman-teman iya jadi mitos itu teman-teman jadi jadi bagaimanapun bentuknya saringan tetap ada asap karena asap yang mau dinikmati eh tapi ini coba iya coba isap rokok iya tanpa alat ini itu kering kuku itu sangat kuning sangat kuning seperti ini agak kurang agak kurang luar biasa itu yang saya tunggu sebenarnya teman-teman ini eh jadi sebelum kita melangkah ketanya-tanya soal budidayanya ini Pak Marsuki kita istirahat juga dulu teman-teman baik teman-teman jadi setelah kita melakukan apa pembelian kopi pembayaran kopi eh selanjutnya eh ini kebanggaan juga buat saya karena kita hari ini eh dibolehkan untuk eh tanya-tanya langsung sama Pak Marsuki untuk eh cara pembudidayang kopi itu sendiri untuk menghasilkan yang lebih eh memuaskan eh dan baik karena Pak Marsuki sudah ada eh kira-kira Pak Marsuki untuk perawatan eh kopinya sendiri ini kira-kira dengan cara bagaimana ini kopi yang mana dulu Arabika yang Arabika dulu sambungan ini sambungan ini sambungan iya mulai dari pemangkasan ke menurut teorinya siapa kita ada namanya manajemen ranting manajemen ranting ah jadi kita kurangi ranting a naikkan tunas naikkan tunas seperti itu iya kira-kira efek tersendirinya ketika memperhatikan ranting itu tersendiri apakah berpengaruh dengan buah sangat berpengaruh karena ranting yang dipertahankan seperti ini akan mengecilkan menghasilkan buah yang kecil oh jadi ini harus dipotong seperti itu dan baik juga eh kira-kira Pak Marsuki untuk eh perbandingan dengan eh melakukan penyambungan dan tanam langsung kira-kira perbedaannya apa apa saya belum tahu persis belum tahu karena ini baru kita lakukan penanaman langsung ah luar biasa sekali untuk eh tanam langsungnya di sini sudah ada Pak Marsuki banyak sekitar baru lima puluhan kayaknya ada lima puluhan kira-kira yang mesti diperhatikan untuk petani yang ada di rumah itu apa saja dalam budidaya kopi itu sendiri mulai dari pemeliharaan struktur tanahnya ah sampai ke pemupukan pemupukan dan penaung jadi sangat berpengaruh juga untuk naungan untuk naungan sangat berpengaruh kepada tanaman kopi untuk datarannya sendiri di sini Pak Marsuki ini sudah termasuk eh apa namanya sudah cocok dengan kopi ini ada dua pemateri yang sangat berbeda ada yang bilang tidak cocok ada yang bilang cocok karena di di sini ketinggian antara 800 sama 900 dari dasar laut oh jadi mengenai ukurannya sendiri dan kecocokannya kopi itu sendiri bisa dipertimbangkan sendiri buat teman-teman buat teman-teman di rumah apakah cocok atau tidaknya bisa dipelajari juga karena kami masih eh tahap belajar ya tahap belajar seperti itu luar biasa sekali kalau di sini saya lihat Pak Marsuki oh ini tumpansari ya tumpansari luar biasa sekali untuk porang sendiri tanam juga di sini Pak Marsuki porangnya ada 4.000 pohon ada 4.000 pohon eh kalau berbicara perbandingan Pak Marsuki eh yang mana nilai jualnya lebih tinggi ya saya cenderung ke kopi cenderung ke kopi untuk saat ini jadi karena saya belum pernah rasakan tuh udah banyak porang oh seperti itu luar biasa eh dan apalagi harganya porang hari ini sangat berduk sekali anjeloso dari Pak Marsuki ya dan juga untuk apa namanya bisa ke sini Pak Marsuki eh untuk cara tanamnya untuk luas eh apa namanya ini kan sudah ada contoh nih eh untuk eh cara penggaliannya ini kira-kira eh bagaimana kira-kira kira-kira 4040 4040 kedalamannya 40 juga untuk luasnya di bawah ya 40 50 50 bisa 50 bisa 40 rata-rata sih 40 rata-rata 40 ya tergantung tenaga ya luar biasa sekali ini jenis bibitnya jenis bibitnya apa ini Pak Arabica Arabica ini dibeli apa pembagian pembagian dari pertanian pertanian luar biasa sekali jadi sebuah kembagaan juga pertanian disini karena ada bibit gratis yang hampir tiap tahunnya itu dibagikan di masyarakat desa labu itu sendiri kira-kira setelah adanya bibitnya ini Pak Marsuki eh apa eh yang mau disampaikan kepada pemerintah kah atau kepada masyarakat ya yang hari ini sudah diridikan bibit ya kita sangat berterima kasih dengan adanya pertanian pertama iya 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 luar biasa sekali dan mungkin itu saja teman-teman hari ini jadi terima kasih buat Pak Marsuki untuk repunya hari ini untuk ilmunya yang sangat luar biasa sekali dan itu saja teman-teman untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih